Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Koandra Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki Di video kali ini saya sudah kedatangan tamu dari Hardwell Speaker aktif dengan tipe DSP10 Pro Ini adalah kelas DSP atau tipe DSP Setahu saya DSP ini ada 2 tipe, 10 sama 15 Ini yang kebetulan saya review yang 10 Kita bahas untuk Watt yang dihasilkan dari DSP10 Pro Program powernya bisa sampai 480 Watt, handlingnya 240 Watt Dan maksimal X-Penalnya 122 dB Nah, untuk hasil suaranya pastinya bagus, sudah saya coba tadi Kemudian di luar juga sudah saya coba Untuk karakter suara dari DSP10 Pro ini jernih Clarity-nya dapat banget Tapi karena ini ukuran 10 inci Suara bass yang teman-teman mau Mungkin cocoknya buat pemakaian indoor Nah, pemakaian di luar atau outdoor DSP10 Pro ini vokalnya dapat banget Tapi kalau misalkan buat bass Ya pastinya khusus buat indoor saja Karena kita tahu ukuran 10 inci Mau apa sih? Mau seberapa kencang untuk bassnya Karena ini keterbatasan dengan bodinya juga Tapi buat pemakaian vokal ini Ini quality-nya mantul banget ya Kita bahas di bagian depan RAM-nya ini atau casing Grill-nya ini full besi Atau RAM-nya full besi Logo hardwell Ini plat-nya juga plat besi Gede banget ya Oke, kita lihat di samping Nah, kalau di samping Teman-teman bisa lihat Samping kiri-kanan sudah ada handle-nya Teman-teman tinggal mau angkat Angkat dari samping kiri-kanan ini Sudah ada bracket handling-nya ya Kita lihat di bagian belakang Di sini ada 4 preset yang teman-teman nanti bisa atur sendiri Ada normal, monitor, playback DJ, atau speak Empat-empatnya ini mempunyai karakter masing-masing Jadi kalau teman-teman beli ini buat monitoring Masuk aja ke pengaturan nomor 2 Tinggal putar aja preset di knob sini Nah, kemudian kita bahas Di sini ada RCA input Di sini ada input ya Line A dan line B Menggunakan jack multi atau XLR Teman-teman bisa pilih salah satu Nah, bagian A ini Volumenya di sebelah sini Knob-nya Line A RCA input Kemudian XLR input ini Jack multi ini Volumenya sama di sebelah sini ya Kemudian untuk line B Ini ada selektor speed-nya Teman-teman bisa atur dari sini Kalau misalkan teman-teman ada mic cable atau mic wireless Masuk di sebelah sini Teman-teman jangan lupa Selektor-nya harus tekan ke dalam di sini ya Baru buat mic wireless langsung Kalau misalkan dari mixer Masuk dari sini juga selektor-nya dikeluarkan Oke Output-nya ada satu Di sebelah sini Mau parallel ke speaker aktif sebelah Monggo Sudah disediakan sendiri dari sini Untuk bahan plat-nya besi semua Bukan plastik ya Kalau harapnya ngeluarin Nggak ecek-ecek lah Pastinya Di bawah ada input power Kemudian ada tombol power Dan ada selektor suite Untuk voltasenya Adalah 110 sama 220 yang kita pakai sekarang Nah, untuk bahannya sendiri Bawahan box plastik atau Fiber ya Pastinya ini ukuran 10 inci Kualitas suara Dan buat pemakaian seperti outdoor, indoor ini sudah sangat cocok sekali Coba kita colok dulu On gun Kemudian kita lihat di sebelah sini Ini kalau nyala Seperti ini ada power, signal, dan limit Namanya speaker aktif Ya hanya indikator seperti ini Mudah-mudahan kita akan review juga Tipe yang 15 inci Kakaknya ini Nah, itu lebih keren lagi tuh Ada display, LCD control Dan teman-teman Eh, nantinya kita akan review Berikutnya Baik, sekarang kita akan tes Untuk hasil suara dari DSP10 Pro Saya menggunakan musik Non-copyright ya Preset normal Ya Seperti ini suaranya Kita ganti ke presetnya monitor Sekarang kita ganti ke preset DJ Sekarang kita ganti ke preset Ini mode speak Atau preset speak Seperti ini suaranya Sekarang kita tes Sekarang kita tes Suara mic-nya ya Check one 1, 2, 3 Check one Ini preset yang speak Suara buat vokal Kemudian kita ganti ke yang DJ Ini preset DJ Check one 1, 2, 3 Preset DJ ini bassnya lebih lembut Ya, bassnya akan buat Pemakaian musik yang EDM Seperti itu Oke, sekarang kita masuk ke monitor Monitor kita ganti Check one, two, three Nah, monitor ini benar-benar Monitoring banget Jadi bassnya dipotong Heightnya sedikit dipotong juga Check this 1, 2, 3 Check, buang low Check, low 1, 2, 3 Oke Ini mode monitor Dan ini flat atau normal C, low, 1, 2, 3 Flat banget Check, 1, 2, 3 Check, low Check, low 1, 2, 3 C, low Kualitas dari hardwell DSP10 Pro ini Mantul Suara jernih Pemakaian buat meeting Buat karaoke Buat karaoke Maupun kegiatan lainnya Ini sudah sangat cocok 10 inci Wattnya besar banget Dan hasil vokalnya jernih Sangat direkomendasikan Buat pemakaian kegiatan lainnya Mantul sekali dari hardwellnya Kalau teman-teman tanya Untuk speaker ini Lebih cocok di mana Kalau bisa saya sarankan Buat teman-teman Buat kontrol Kemudian Buat Live band Untuk menggunakan speaker yang Model DSP10 Pro ini Sangat rekomendasi Tapi ingat Untuk DSP10 Pro ini Ukuran 10 inci Kalau buat Kecil-kecilan Ukuran 3x5 Atau 3x6 Speaker ini Sangat cocok Cuman nanti Kedepannya mungkin Bisa saya sarankan Dikasih subwoofer Pastinya ya Baik Untuk fitur-fitur Sudah saya jelasin Dari awal video Untuk harganya Saya akan cantunkan Di bawah komentar Dan deskripsi box Terima kasih Yang sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan Komen di bawah Akhirnya saya Kuandra Thanks for watching Mantul DSP10 Pro ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini